Kemarin pembulian itu disebabkan apa? Maaf Mbak, saya untuk meninggalnya disebabkan apa? Saya tidak ikut campur ya. Jangan terlalu sudah almarhumah, sakit atau apapun, sudah. Yang penting kita sudah memaafkan. Dan kita nggak kenal, kita doakan saja. Jangan ke merambah yang mana-mana, kenapa dia meninggal dunia. Kita doakan saja. Terus tentang kasus pembulian. Hari ini tim saya mengirimkan informasi tindak lanjut kasus pembulian ke Kota Cilacat, buli anak. Laporannya sudah masuk di kita ya, Mbak. Jadi untuk kasus pembulian, kita sedang menanganinya. Jadi kalau anak-anak para pekerja migran dibuli, laporkan saja. Sekarang kita ada perlindungan ya. Perlindungan, jadi bukan hanya ibunya saja yang dilindungi. Jika anak-anaknya, anak-anak para pekerja migran ada yang buli, laporkan ke saya. Oh, wis. Sangat laporkan ke saya. Jadi, sekali lagi buat teman-teman yang merasa punya saudara, keluarga, atau anak-anaknya dibuli oleh siapapun, kalian boleh melaporkan. Ben, nggak sampai naik-idewe. Dekat sama rumahku SMP Purnama 2. Yang diindo apa juga yang dibuli, mis? Yang diindo dong. Kan kalau anak-anak kalian sekolah di SD, SMP, SMA, dibuli karena ibunya seorang pembantu, dengan alasan seperti itu, kalian boleh cari saya. Boleh hubungi saya. Jadi ini biar tidak ada orang yang menyepelekan PMI. Jadi bukan hanya ngomong saja. Kita harus buktikan. Bahwa kita itu punya kekuatan gitu loh. Jadi, dasar hukum Indra Mayu, tindak privati terhadap korban. Laporan dari adik korban di Hong Kong. Jadi kita semua sudah ada data-datanya ya, teman-teman. Ini sekalian kita foto atau apa. Kita semua ada data-datanya ya. Kalau sampai ada yang ngancem-ngancem anak pekerja migran, jadi bukan hanya ibunya yang saya coba untuk lindungi ya, jadi kasus-kasus pembulian, dibilang anaknya ireng lah, anaknya putih lah, anaknya ayu lah, anaknya elek lah, dilonok, saya nggak jelas karena ibu, ya pembantu atau apapun. Laporkan saya. Anakku dulu mis pas masih SMA dibuli sama temannya. Ini sama temannya, sama gurunya mbak. Ini yang menyedihkan adalah sama temannya dan juga sama gurunya. Akhirnya ini anak nggak mau sekolah. Banyak sekali saya dengar kabar bahwa anak-anak pekerja migran itu tidak mau sekolah. Bukan karena dia tidak ingin sekolah. Itu karena pembulian yang sangat dasyat sekali. Dan ingat pembulian itu bisa membuat seseorang ingin mengakhiri hidupnya. Jadi miris sekali ya. Selain ibunya harus bertarung di negeri orang, anaknya sendiri harus survive di negara sendiri. Jadi sekarang jangan macam-macam dengan anak-anak sekolah, anak-anaknya para pekerja migran. Saya kadang diketawakan juga, karena kenapa saya juga membela-embela yang ada di Indonesia loh. Ibunya ada di luar negeri loh. Terima kasih. Terima kasih.